hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jadi kali ini jadi kali ini akhirnya datanglah seseorang ke channel gua yang selama ini kita udah janjian tapi gak pernah bisa karena dia tuh sibuk banget Haris mulai sombong guys gak ada loh gak ada sebutin dimana aku pernah sombong aku kayak denger itu dejavu ya enggak sih Haris tuh bayi hambel walaupun sekarang dia lagi naik ranting bukan naik daun naik ranting kenapa ranting kamu sel aja ya biar kamu putih bukanya cuma CC dia doang nih ya udah mau dibuka jangan nanti takut makin kebanting exposure nya gak enak nih liat ayo deh aku hitam Wil gak apa-apa aku mah hitam-hitam gini juga gak apa-apa kan dapetnya selama yang putih kan sama yang putih kan iya putih kan yaudah tapi Haris banyak pilihan guys susah ngaca Wil jadi buat kalian semua yang selama ini selalu nge-shipperin kita tuh ngaca tuh Wil ya Allah banyak banget pilihan aku bukan dia aja ngomong by the way guys aku lupa bikin alistri nih jadi buat selama ini orang-orang yang nge-shipperin kita Haris tuh sebenernya banyak banget pilihannya sama kayak Wilona yang banyak banget pilihannya itu yang bikin susah Wilona ya tapi lebih banyak Haris lah karena kan cowok yang mengejar dia ngejarnya banyak banget enggak mana ada jadi kurang kaki berapa? kecil banget? tebak tebak enggak kecil banget kaki kamu ya? 36 ya? 37 37? aku 44 oh iya iya lah jauh banget bedanya kaki yang kecil 44 aku 44 45 kamu 37 iya kadang 36 37 lah 36 37 wow bukanya cewe normal segituan kan? 38 deh kayaknya cewe mantan kamu 38 ya? oh yang sering naik mobil ini gak kapan? iya iya adek aku 38 iya kan aku tapi rap madu penting banget sih enak ya? biar aku tuh sehat enak kok mau coba? enggak enggak tapi menggiurkan sih aku jadi pengen madu aku hampir setiap hari soalnya kayak madu-madu kayak aku udah agak lemes dikit nih madu udah capek di madu ya? udah capek di madu iya kan? capek banget aku di madu di madu kapan? terakhir di madu terakhir aku di madu kapan ya? kayaknya kayak November gitu gak sih? oke oktober ya? gak tau tuh oktober apa? apaan sih? harus emang gitu guys gak tau cewe yang mana lagi kamu di madu apa kamu yang madu? aku yang di madu kamu di madu aku gak pernah maduin orang tapi kamu ikhlas kan? aku ikhlas iya aku asal orang yang bahagia bahagia kan? tapi kamu dulu aku selalu bahagia harus dulu kamu bahagia gak? dulu bahagia gak? dulu.. dulu pas kapan sih? yang pas.. yang pas madu madu di tangan kanan aku tuh selalu bahagia jarang orang ngeliat aku sedih coba cari deh iyalah kamu maduin orang kamu bahagia lah orang yang sedih aku udah ajarin Haris katanya daripada disakitin mending nyakitin iyaa gak juga sih gak juga sih aku gak membenarkan itu karena yang lebih benar adalah disakiti daripada menyakiti orang aku juga lebih seneng disakitin kok iya karena kalo misalnya kita menyakiti orang tapi kayaknya gak ada cowok yang tega nyakitin aku kamu gak pernah disakitin emang? kayaknya pernah deh memang ada yang itu disakitin kan? memang ada sih ada yang tadi kita bahas oh.. ya sahabat kamu hahaha bukan dong kamu idola kamu tadi idola kamu gak lah bukan jadi hari ini aku pengen bikin konten KNA yang dari aku tadi kan dari kamu di konten kamu kan? iya dan semua pertanyaannya emang pure buat Haris doang sekarang di konten aku pertanyaannya buat kita ini kamu gak screenshot langsung kita bacain semua langsung bacain nanti baru aku screenshot buru ilang dong jadi kayak pas kita baca ini世界edishout cukup kamu yang pilih lah oke kita pilih kita mainnya acak-acak trrrrrrrr jangan stop 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 hahaha 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 apa coba? semoga jodoh semoga jodoh hahaha hele susah guys Haris udah banyak jodohnya, biarin aja Susah juga guys, Wilona juga udah banyak Yang mana ya, coba deh kamu pilihin aja Kalian berapa tahun umurnya? Aduh ini gampang banget, yaudah kamu umurnya berapa? Aku 22, tahun ini 23 Kamu 22, aku tahun ini 28, sekarang 27 Udah tua Gapapa, tua mature Oke kamu pilih lagi Yang tua lebih matang Pacaran aja sama Kak Wilona Soalnya Varel Bramasta telat-lelet tingkat dia Emang Varel lelet? Telat-telat hal apa nih? Gak tau Tapi Varel emang lumayan lama sih kalo siap-siap Itu lumayan, dari dulu Tapi aku juga, aku kalo ngomongin sama depan dia juga sih Kamu lama ya? Jadi misalnya aku janjian sama dia Dia mungkin pasti agak molor atau apa Atau baru mandi, atau siap-siap lama itu Kalo dia sih emang gitu Tapi kamu tipe orang yang on time apa enggak? Aku biasa aja sih, kadang on time kadang enggak Tapi aku orangnya sabah Jadi seandainya ada orang lebih lama dari aku, aku gak sama Sama lagi? Iya kamu juga Aku juga begitu, emang kayaknya sagitarius sih? Begitu sih ya? Iya iya, makanya Ucup aja telat gak pernah lho aku marahin Lu sering telat ya? Berapa kali telat? Satu kali Lumayan banget emang Aku lumayan bagus Kadang-kadang suka gitu tuh Pacaran aja sama Kak Wilo Kak Emang kamu mau? Apa? Aku tuh mau nyari yang serius guys Aku gak mau kalo sama Haris Kebanyakan gak diseriusin semua jadinya Enggak gitu ya Enggak gitu Aduh Dulu udah serius kok Sama siapa lah Itu udah aku pilih padahal Oh mana? Kamu yang baca dong Tolong tanyain sama Kak Wilona Apakah Kak Haris salah satu tipenya Kak Wilona? Harisnya kayaknya tipe semua cewek deh Ini kan spesifik untuk kamu Wil Iya, tapi maksudnya secara global gitu loh Maksudnya secara dari kayak kamu begini aja Kamu tuh sebenernya udah termasuk kriteria cowok Yang maksudnya orang kan pasti carinya tuh yang baik Bertanggung jawab Sayang keluarga Kamu semua gitu kan? Yang kamu liat? Iya Aku tau banget kayak Haris tuh sayang banget sama Orang tuanya Sama adek-adeknya Terus Kerja keras iya Kerja kerasnya bagaikan kuda Banting tulang Ya kan? Sebenernya sih Kalo dari karakter iya Paling ada satu dua karakter dia lah Yang agak-agak meragukan Contohnya kayak terlalu banyak gebetan Yang kadang membuat cewek tuh gampang ragu dan oleh Enggak 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 tau Emang aku banyak gebetan? Enggak Banyak Maksudnya dulu tuh Dulu iya Haris itu tuh udah terkenal banget ya temen-temen aku Kalo ketemu aku misalnya Eh aku lapis sama Haris ya Haris tuh bukan deket sama ini Haris bukanya ini Haris bukanya pergi ke tempat ini sama ini Iya gak Tapi coba ada gak sih yang pernah ngomong-omong kamu kayak gitu? Dulu Banyak? Iya Contohnya Contohnya apa yang dibilang sama kamu Kamu gampang deket sama cewek Gampang baper Waktu itu Sempet ada yang ngomong gitu Tapi emang Iya kan Orang yang deket sama aku Pasti aku akan ngomong Pasti akan banyak yang ngomongin aku di luar Iya bener Aku tuh sempet bilang kan waktu itu Iya bener Iya bener-bener Ya begitulah Berarti siapapun Jodoh yang sama Haris nanti harus kuat mental Enggak kan sekarang udah gak kayak gitu Wil Dulu iya Dulu iya Tapi pas itu gak Udah gak Udah jauh berubah aku mah Yang katanya Haris sama ada sahabatnya Ngejar cewek yang ini-ini Iya kan? Kan aku pernah cerita itu sama kamu Iya iya Tapi pernah bener gitu kan Iya bener Di masa kalian semua lagi pada bandel kan? Di masa aku Bilar Adi Riza Masih pada Bukan pada bandel sih sebenernya Kita masih Ya kalo ke club ada Incarannya masing-masing Incaran Cowok yang mengakui lah Terbelakang dan masa lalunya Iya kan? Bagus kayak gitu kan? Iya Aku selalu bilang kok aku brengsek Aku gak baik-baik Tapi aku selalu berusaha untuk menjadi lebih baik Iya itu kata-kata gombalan semua cowok gitu Enggak Emang Aku yakin pasti banyak yang deketin kamu Kalo misal pun dia brengsek Dia gak ngaku kalo dia brengsek Aku yakin Banyak kok cowok-cowok yang menutupi masa lalunya Iya Kamu termasuknya enggak? Aku gak Aku gak sama sekali menutupi masa lalu Karena gak bisa ditutupin juga Udah gak bisa Lanjut ya Silahkan Buat Wilona kalo Vero ngajak nikah mau gak? Kalo diajak kan Karena sekarang gak ada ajakan Jadi ya gak bisa dijawab sih sebenernya Tapi kalo diajak Kayaknya aku akan Dikir-kir dulu deh Saat ini soalnya kita temenan sih Kita bener-bener sahabatan Kayak saling mensupport Apapun yang membuat Vero bahagia aku support Dan begitu juga sebaliknya Vero ke aku Emang iya kamu selalu support Vero? He-heh Selalu Apapun itu Misalnya ya Tapi masih sering ketemu kan sama Vero ya? Terakhir ketemu yang abis kita bikin konten tuh ada lah Ketemu Terus Apa ya? Soalnya Vero tuh termasuk temen yang baik sih menurut aku Oh iya dia temen Oh dia orang yang baik Kayak apapun Maksudnya di internet tuh gossip kita tidak selalu baik Tapi apapun yang terjadi dia selalu percaya aku Udah Kadang-kadang kita butuh orang yang kayak gitu gak sih? Iya Butuh temen yang apa adanya Yang kayak Apapun yang terjadi dia tetep lebih percaya kamu gitu loh Riz Dibandingkan omongan orang Karena ya kita kan lebih tau sama orang itu Daripada orang lain Orang lain tuh gak tau dalamnya kayak apa Iya Orang tau Orang lain tuh cuma tau tuh casing luarnya doang Bener-bener Jadi kayak Kita gak bisa percaya sama orang yang gak 100% kita kenal sih Bener-bener Setuju Wise banget hari si Frieza ini Wilona Sekarang Lagi PDKT sama siapa? Ini dari Hanifah 146 ya Gak ada guys Kenapa sih? Gak ada Sama sekali gak ada Lagi menikmati masa jomblo Masa sendiri Tapi yang chattingan gitu ada ya? Yang ngechat sebenernya ada aja Ya cuma aku sekarang lagi agak jarang banget buka aplikasi chat Kenapa? Mungkin karena sejak PPKM aku lebih sering main dan nonton Ditambah kayak sekarang lagi mulai sibuk kerja Aku tuh udah gak yang terpaku harus balesin chat orang tiap saat Kadang-kadang ada orang ngechat aku jam 9 pagi aku baru bales siang Kayak gitu-gitu Jadi gak tau terpaku Haris tau deh pokoknya kayak aku aja kadang-kadang bisa chat kamu random kan Tiba-tiba jam berapa aku chat Baru aku kayak keinget Eh Riz kita bikin konten nih aku baru inget aku hari ini libur Aku bisa kayak gitu kan Serandom itu Iya sih Iya sih tiba-tiba Riz Aku besok ini Mau gak kita konten blablabla Bener-bener Jadi kayak kadang-kadang kan orang pake prolog dulu lah Riz lagi dimana ini Ini enggak Riz jadi besok aku blablabla Kamu kosong gak? Kita konten yuk Terus dia bales kapan Terus aku bisa bales mungkin malaman pake voice note gitu Iya sih Iya kan? Kayak gitu ya Masih muda Engga sih sebenernya emang kamu mungkin lagi gak kesitu Mungkin-mungkin Mungkin kamu lagi menikmati Aku pelan-pelan Mencari yang terbaik pelan-pelan Karena kan kemarin baru putus juga ya Hah? Putus sama yang mana sih? Ya aku tau sama Haris Putus nyambung Putus nyambung Iya kan? Yuk kita lanjut Ini katanya Kok mirip sih? Kok mirip sih? Iya kata mirip Beda banget ya Kayaknya gak adeh Jadi mirip-miripnya deh aku sama Will Iya Alis akunya sama dia kayak aku cuma setengah dia tuh Tapi ya cewek kan jarang juga deh Kamu tuh termasuk tebal Kalau tiba-tiba alis aku segede kamu gimana? Aku gak gede juga Will Tapi tebal banget Tebal tapi gak gede Gede gak yang lebar gitu gak Tapi buat ukuran jalan gede sih Dibandingkan aku kan Ades aku cuma segede Ini kan kamu ini Rapiin bawah Aku kan gak rapiin Makanya agak keliatan lebih gede Tapi Haris soalnya rambutnya tebel Bulu matanya juga tebel banget Ya gitu Turunan Aceh teman gitu guys Turunan Aceh banget Oke Sekarang aku ya Kapan nikah? Kapan nikah? Bedoakan Kamu punya rencana nikah tuh umur berapa? Rencana nikah sebenernya gak ada Maksudnya gak ada rencana umur berapanya Aku lebih fokus ke Saat udah ketemu yang tepat Mencari yang terbaik Udah deh Itu Akhirnya aku gak bisa di planning gitu deh Terus juga kan sagitarius orangnya spontanias gitu gak sih? Sagitarius itu Karena ada spontanias gitu Iya sih Kayak dia gak tau apa Kayak gimana kedepannya Bisa tiba-tiba Dia punya plan Tapi tiba-tiba plan A ini bisa berubah jadi B Bener Tiba-tiba ketemu yang cocok Bisa aja mungkin gak pake 2 tahun 3 tahun nunggu Langsung gas Bener Jadi kayak susah gak sih targetinnya? Susah Aku pun kayak dari dulu nih Kalo misalnya orang nanya Kak Haris kenapa gak nikah sih? Bela-bela segala macem Masih ada yang aku persiapkan nih Aku masih mempersiapkan ini A, B, C nya Baru aku bisa nikah Mungkin sekarang karena A, B, C nya ini udah Aku udah bisa bilang kayak Oke aku tahun depan mau nikah nih Karena emang aku udah Tinggal ketemu yang cocok atau enggak? Iya Karena aku udah siap Kemarin-kemarin tuh ya aku belum siap Makanya cuma mempermainkan cewek Karena aku Bukan mempermainkan cewek sih PHP-in Aku gak pernah mainin cewek loh gitu Gak pernah mainin cewek Aku tuh Gampang bosan Gampang bosan Tergantung orang Terus kenapa bisa ganti-ganti? Ganti-ganti Ya kalo gak ceweknya pergi Aku yang pergi Kenapa kamu bisa pergi? Ghosting dong Eh Aku pergi Aku pergi karena Ada satu dua hal yang Mungkin Aku gak cocok di dia Setelah PDKT Setelah PDKT Karena kan gak semua sifat manusia itu Akan cocok ke kita Bener-bener Jadi kalo gak cocok udah jangan dipaksain sih Iya Ngapain dipaksain? Kayak kamu gak memaksakan kan Kalo emang gak cocok Ya kan? Iya Kalo udah denger bla 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 di luar Kamu gak lanjutin kan? Hahaha 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 Gampang hari ini kita Riz Hahaha Oke Kas kalian aja ngomongin Oh gitu ngomongin Hahaha Gue bukan nih disini Hahaha Jangan deh orang gak malah yang percaya Riz Yaudah Hahaha Sebutin sifat sicit Eh sicit adat Hahaha Hahaha Sebutin sifat icis yang paling bikin kalian kesel Dan yang baik Kalo dia gak Mamuk itu Lampangan